Terkait perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Cina, Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah mengambil langkah antisipasi agar tidak berdampak luas pada perekonomian Indonesia. Anggota Komisi 6 DPR RI, Kinmi meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipasi karena perang dagang dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekspor Indonesia, penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar, dan pendalaman defisit neraca perdagangan Indonesia. Jadi pemerintah ini harus jelih untuk membuat kebijakan bagaimana barang-barang impor itu tidak membanjiri dalam negeri dan pangsa pasar produk-produk dalam negeri ini bisa murah. Bagaimana caranya itu yang harus dicari solusinya? Anggota Komisi 6 DPR RI, Hamdani mengatakan, besar kecilnya efek dari perang dagang Amerika dan Cina pada Indonesia tergantung pada kondisi perekonomian Cina. Seperti jika terjadi perlambatan ekonomi dan penurunan aktivitas industri di Cina, karena sebagian besar barang yang dikenakan ekstra tarif oleh Amerika kepada Cina tidak diproduksi di Indonesia. Namun Hamdani meminta investor untuk tidak takut berinvestasi di Indonesia, karena Indonesia masih aman untuk dijadikan pasar komoditif investasi. Kita harus berusaha memaksimalkan, istilahnya ada red carpet kepada investor. Jadi jangan dipersulit ketika mereka masuk dengan sektor perizinan, jangan dibebankan juga dengan pungutan-pungutan lain. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!